Kalian yakin mau masih pilih LCGC? Nih kita tawarin atau kita rekomendasi mobil yang ada di belakang kita sudah seharga LCGC teman-teman Ditawarkan dengan kenyamanannya yang berbeda, kabinnya juga luas dan yang pastinya mobil ini cukup laris di pasarannya Yuk gak usah lama-lama langsung aja kita bahas dan lalu seperti apa kondisinya, tonton terus! Terima kasih telah menonton! Honda CR-V 2007 2.0 bertransmisi Matic Nah kita punya SUV seharga LCGC nih teman-teman ya Untuk mobil ini nopolnya dia de Jakarta ya untuk pajaknya yang sudah panjang nih Dia bulan 2, 2025 teman-teman untuk plat nomornya juga sudah berwarna putih ya Kalau gak salah tadi saya cek dia sudah 2027 Yuk langsung aja kita close up, kita dapetin seperti apa di bagian grill-grill depannya Untuk tampak di bagian grill depannya kondisinya masih cukup oke Ya teman-teman di bagian list-list krumenya kondisinya masih cukup baik Namun di bagian overpandernya disini sedikit mengusam ya Nanti coba kita bantu deh apakah kita ada teman-teman kita bantu maksimalin di warna doffnya Untuk di bagian headlamp sebelah kirinya kalian eh sorry sebelah kanan yang ini teman-teman ya Sebelah kanannya kondisinya masih cukup baik tidak ada yang menguning ya Teman-teman ini sudah kita maksimalkan di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan baik dan normal Kalian bisa lihat sendiri namun disini sedikit berembun ya Sedikit berembun di bagian sini nanti kita akan maksimalkan ya teman-teman Nih untuk di bagian sambungannya kalian bisa lihat ya Masih cukup rekat ya Di sebelah sini nih sedikit renggang sih ya teman-teman Di bagian sebelah sini masih rekat dan masih oke Untuk profil bannya dia menggunakan profil ban di angka 235 per 50 ringnya ring 18 Itu kalian bisa lihat sendiri aja ya di bagian overpandernya kondisi masih cukup baik semua Ya namun di bagian depan aja tadi sedikit memudar ya Di bagian cacatnya juga semuanya ini enak banget teman-teman ya Mengkilat sekali kinclong sekali di bagian cacatnya ya Jadi kelihatan mobilnya seger banget ya Nih untuk di bagian tampak headlamp sebelah kirinya nih Kalian bisa lihat sendiri di bagian sebelah kirinya kondisi masih cukup oke Tidak ada yang retak-retak tidak ada yang berembun Dan kita pastikan untuk di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan normal dan baik Untuk di bagian sambungannya sedikit renggang di bagian sebelah kiri dan kanannya Kita udah dapat maksimalkannya seperti ini ya teman-teman Nih untuk di bagian molding-molding sebelah kiri nut-nutnya semuanya masih enak sekali Overpandernya juga masih cukup baik ya teman-teman Masih sesuai semua Kita cek aja di bagian sealer-sealernya Kita pastikan di bagian sealer-sealernya dari atas sampai ke bagian bawah Kondisinya masih cukup oke dan cukup baik di bagian sealernya Kalian bisa lihat Kita pastikan lagi di bagian pintu belakangnya Di bagian pintu belakangnya pun Kita coba Dari atas sampai ke bagian bawah Di bagian sealernya ini masih aman Tidak ada yang terputus ya teman-teman Dia juga sudah dilengkapi dengan talang air ya Kita pastikan di bagian talang air kiri dan kanan Itu ada Untuk di bagian list-listnya juga masih cukup baik Ya teman-teman Kita lanjut di bagian tampak belakang sebelah kirinya Dia untuk pengisian bahan bakar ada di sebelah kiri ya teman-teman Untuk di bagian stop lamp belakang kondisinya masih cukup oke Dan masih cukup baik Tidak ada yang menguning Tidak ada yang berembun Namun sedikit retak-retak halus di bagian dalamnya teman-teman Ya Untuk di bagian sambungannya Bumper dengan body ya Sedikit renggang di bagian sebelah sini teman-teman ya Namun masih aman semua Untuk keadaan tampaknya belakangnya seperti ini Tuh Kalian bisa lihat ya Di bagian belakang ya Masih cukup baik Sudah kita maksimalkan di bagian cat-catnya Ini kondisinya jadi enak sekali Dan sudah kita salon ya teman-teman Kita langsung deketin aja yuk Ke bagian bagasi mobil ya Seperti apa nih Bagian dalam bagasi mobilnya Wah ini yang ditawarkannya berbeda ya teman-teman Kalau kalian pilih LCGC Pasti untuk di bagian Baris ketiganya Atau di bagian buat taro-taro barang Ya teman-teman Sedikit sempit Namun kalau kalian pilih SUV ini Dengan seharga LCGC Ini sudah ditawarkannya Dengan kabin yang cukup luas Ya buat taro-taro barang juga enak Dan bertenaga yang pastinya Karena mobil ini 2.0 atau 2.000 ya teman-teman 2.000 cc Tapi gak bisa terbilang Bahan bakarnya ilit Ini bahan bakarnya ya Normal aja ya teman-teman Kita lanjut aja Ke bagian tampak sebelah kanannya Itu tampak sebelah kanannya Di bagian Stop lamp belakang ya Ini sudah retak-retak teman-teman ya Sudah retak-retak Dan sudah ada yang berembun Nanti di bagian berembun Coba kita maksimalin ya Di bagian lampu-lampunya ini Berfungsi dengan baik dan normal Di bagian list-listnya Nut-nutnya ini masih ketara sekali Dan masih enak sekali ya Teman-teman tidak ada yang bergelombang Masih cakep banget Di bagian cacatnya juga Kita pastikan sampai ke bagian atapnya Ya Nih kalian bisa lihat di bagian atapnya Ini masih mulus banget Masih kinclong banget Gak ada yang lesung pipit Atau yang biasanya di bagian atap tuh Lesung pipitnya tertiban buah Ini masih aman sekali Kita pastikan lagi di bagian pintunya Pintu sebelah kanan ya Pintu sebelah kanan belakang Di bagian seler-selernya Kita pastikan dari atas sampai ke bagian bawah Ini masih aman Masih sesuai dengan bawaan pabriknya Kita lanjut langsung ke bagian door trim Untuk ke bagian door trim Keseluruhan kalian bisa lihat Minusnya Minus-minus normal pemakaian wajar Di sini bagiannya sedikit pudar Kita pastikan untuk di power window-nya Berfungsi dengan baik dan normal Nih kita lanjut ke bagian interior Di baris keduanya Dia masih cukup baik Di bagian karpet-karpetnya masih ada Di bagian jog-jognya Tidak ada yang Menoda-noda teman-teman ini Masih cukup baik Ya kalian bisa lihat Sampai ke bagian atas lafonnya Ini di bagian atas lafonnya pun Bersih banget ya Teman-teman Enak banget dilihatnya Masih normal Tuh kalian bisa lihat Di bagian jog-jognya pun Masih empuk ya Ini kita pastikan Di bagian door trim Sebelah kirinya pun Di bagian power window-nya Berfungsi dengan baik Kalian bisa lihat Minusnya sama Teman-teman ini sedikit memudar Di bagian door trimnya Tapi masih aman Normal pemakaian wajar Kita lanjut aja Ke bagian baris pertamanya Untuk keseluruhan Kita pastikan lagi Di bagian silar-silarnya Teman-teman Tidak ada Yang di dempul-dempul ulang Atau di Ganti ya teman-teman Ini masih aman semua Di bagian Silar-silarnya Di bagian door trimnya Kalian bisa lihat sendiri Ini masih cukup baik Di bagian Electrical Kita pastikan Berfungsi dengan baik Dan normal Ya minus pemakaian wajar Di bagian sebelah sini Udah sudah pudar Teman-teman Karena di bagian sini Tidak ada Atau tidak di clear Sama si pihak kondanya Kita lanjut aja Masuk ke bagian Interior Bagian depan Ini di bagian dashboardnya Ini masih oke Di situ ada sedikit Bekas ini teman-teman Lem Dan di sini Ada sedikit minus Ya teman-teman Di sini sedikit retak Di bagian sini Nanti coba kita bantu Kita tanyakan Apakah ada Tambahan Atau diganti Di bagian sini teman-teman Nanti coba kita tanyakan Kalau ada Pasti coba langsung Kita maksimalkan teman-teman Gak usah khawatir Kita cariin dulu aja Di bagian Console box Ini masih Bukunya masih lengkap sekali Teman-teman Sampai bulu kan Bukunya gak pernah Dibuka-buka mungkin ya Tuh Masih ada semua Ya Dan console boxnya pun Masih berfungsi dengan Baik dan normal Ini masih ajib sekali Mobilnya Untuk di bagian Door trim sebelah kirinya Tampaknya sama Sedikit memudar ya Untuk bagian kondisinya Tapi untuk keseluruhan Fungsi-fungsinya masih normal semua Di bagian jok-joknya pun Masih Baik ya teman-teman Tidak ada yang Noda-noda Sampai mengganggu Kelihatan mata Dan masih empuk juga Tuh Kalian bisa lihat Di bagian Kisi-kisi AC nya Kita pastikan berfungsi Dengan normal Dan di bagian Si head unit Kita pastikan Berfungsi dengan baik Dan di bagian Transmisinya pun Harus Harus normal Dan baik Teman-teman ya Mobil ini Kita cek aja nih Baru menyentuh Di angka kilometer berapa Mobil ini Baru menyentuh Di angka kilometer 202.322 Kilometer ya Dengan tahun yang 2007 Mobil ini baru menyentuh Di angka 202.000an Kilometernya Ini bisa dibilang Norma pemakaian Wajar Seharusnya Untuk per tahun ya 20 kilometer 20 kilo Pertahun ya teman-teman Jadi kalau kalian kalikan Seharusnya mobil ini 270 ya Untuk tampak Bagian depannya Keseluruhan Overall Di bagian tampak Bodi-bodi Dan Interior Maupun eksterior Itu masih Ajib sekali Yuk langsung aja Kita cek ke bagian mesinnya Kita buka dulu Nih Untuk di bagian mesinnya Langsung aja Kita deketin Biar kalian bisa lihat Dengan jelas dan baik Teman-teman Kondisinya seperti ini ya Ada minus-minus Pemakaian wajar Di bagian sebelah sini Biasanya Untuk mobil-mobil tahun segini Biasanya Itu korusi ya teman-teman Kita jamin Mobil ini Di bagian sasis utamanya Kiri dan kanan Tidak ada bekas laka besar Atau bekas banjir Kita jamin Jika ada trim deteksi Kalian beli mobil Di mau zakar Nah seperti itu Kita akan Buy back Atau beli kembali Ya teman-teman Nih Kita pastikan lagi Di bagian Siler-siler Cup depannya Ini di bagian Baut-bautnya Juga masih aman Semua Di bagian Siler-silernya Masih sesuai Dengan bawaan pabrik Tidak ada yang Didempul-dempul ulang Ya masih aman Keseluruhannya Berarti mobil ini Di bagian depan Masih aman ya Teman-teman Nih Untuk benefit Dan garansinya Itu sudah banyak sekali Yang kalian dapat Kalau kalian beli di mau zakar Benefit yang kalian dapat Sudah free ganti oli Free tune up Free salon Free fogging Free nano coating Free punahan tang kaki Dan juga Free pengiriman Sejabodetabek teman-teman Ya Dan juga Kita kasih Garansi transmisi mesin 30 hari Sampai dengan 3 tahun Ada syarat dan ketentuan Yang berlaku ya Jadi ingat teman-teman Ada syarat dan ketentuan Yang berlaku Jika kalian masih ragu Dengan unit-unit Di mau zakar Sekalian boleh silahkan Bawa jasa inspeksi Atau Mekanik Handal kalian teman-teman Yuk Tidak usah lama-lama Langsung aja kita tutup Kita bahas harganya Oke teman-teman Tadi sudah kita bahas Semua ya Dari segi Interiornya Exteriornya Plus dan minusnya Mobil ini Tinggal kalian aja Yang mempertimbangkan ya Jika kalian cari mobil Dengan kenyamanan Dan bertenaga Dan harganya Sudah seperti Harga LCGC Kalian kayaknya Wajib miliki mobil ini Teman-teman Ya Dengan kenyamanannya Yang berbeda Dari LCGC Jika kalian berminat Dengan mobil ini Langsung aja Hubungin tim marketing kita Nomornya yang ada Di layar tuh Gak usah lama-lama teman-teman Ya total tim marketing kita Ada 4 Jika ada yang slow respon Ganti aja ke nomor marketing Yang lainnya Nah Langsung aja nih Kita sebutin ya Harga OTR yang mobil ini Nah dia Cukupannya di angka 88 juta rupiah Aja teman-teman ya Dengan TDP nya Cukupannya di angka 10 juta Angsurannya 2 juta 580 ribu Selama 5 tahun tuh Marah Udah Lebih murah dari Alga LCGC Teman-teman Untuk angsurannya Tuh Kalian tinggal pertimbangkan aja Jika kalian berminat Langsung gaskan Ke tim marketing kita Mau kalian DP nya Mau pakai motor Atau kalian mau upgrade Don't upgrade Silahkan yang berbaur dengan mobil Kalian konsultasikan aja Ke tim marketing kita Ya teman-teman Spesial price Kita kasih TDP nya Cukupannya di angka 8 juta rupiah Aja teman-teman ya Untuk syarat Dan ketentuannya Tinggal kalian Screenshot aja Video ini Dan kalian kasih Ke tim marketing kita Yang pastinya Nah teman-teman tuh Tinggal kalian Mempertimbangkan aja ya Mungkin itu aja Yang kita bisa bagikan Video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Dapatkan unit terbaik Harga terbaik Hanya di Mau Zakar Saya izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5-6-6-7-8-5-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8